Back sayap Persik Kediri, Yusuf Meilana akan persembahkan gelar untuk tim Macan Putih, sebelum berkarir di luar Kediri. Usai gabung Rans Nusantara, Septian Bagaskara menjelma jadi Predator Gold bagi The Phoenix. Berikut ini ulasannya setelah yang opening. Agar kamu tidak memiliki berita terbaru seputar Persik Kediri. Yusuf Meilana ingin bawa Macan Putih finish 5 besar, Liga 1 musim ini. Dilansir dari surya.co.id. Para punggawa Persik Kediri merasa bersyukur, setelah melakukan pemusatan latihan di Jakarta, sebelum gelaran Piala Presiden 2022. Tisi yang dilakukan di Jakarta, dinilai cukup bermanfaat bagi para pemain Persik Kediri. Ungkapan tersebut dinyatakan oleh Back Persik Kediri, Yusuf Meilana. Ia mengaku mendapat cukup banyak manfaat dari visi yang berlangsung di Jakarta itu. Tak hanya soal performa pemain, Yusuf Meilana mengaku hemisri pemain dalam pertandingan, juga semakin meningkat. Tidak hanya soal teknis permainan di lapangan hijau, namun pemain asli Kediri ini, menyebut kekompakan tim juga semakin baik. Isi tidak hanya meningkatkan pemahaman taktik strategis saja, namun juga menambah hemisri antar pemain di luar lapangan. Sejauh ini, saya melihat kekompakan dan kekeluargaan, yang memang menjadi modal utama Persik, juga semakin bagus, ucap Yusuf Meilana. Meski menyimpan kekecewaan, dengan hasil di lapangan hijau, saat turnamen Piala Presiden lalu. Yusuf menyebut dirinya dan rekan-rekannya yang lain, lebih memilih untuk fokus memperbaiki kekurangan tim secara keseluruhan. Meski posisi alaminya sebagai back kiri, namun saat menghadapi PSM Makassar, pemain yang mengawali karirnya bersama Persik Kediri ini, juga sempat dimainkan di posisi back kanan. Saya sendiri punya target pribadi, ingin kembali membawa Persik juara, jika bisa menambah satu bintang lagi di dadat tentu akan sangat membanggakan. Hal ini juga yang membuat saya, belum ingin bermain di luar dulu, walau sebenarnya kemarin ada tawaran, yang masuk dari klub lain, jelas pemain 24 tahun ini. Di awal musim, Yusuf Meilana memang sempat diincar beberapa klub, termasuk juga klub di 5 besar klasemen, Liga 1 Indonesia musim lalu. Ada tawaran dari beberapa tim, termasuk juga klub di Jawa Timur. Tapi sekarang, fokus saya membantu manajemen mewujudkan target masuk 5 besar. Saya sendiri belum memikirkan klub lain, karena masih ingin sekali mewujudkan mimpi, yaitu menambah gelar juara untuk Persik Pungkas Yusuf. Hanya butuh kesempatan, Bagaskara menjelma jadi striker house goal bagi Rans FC. Mantan striker Persik Kediri, Septian Bagaskara, menjelma menjadi striker produktif bersama Rans Nusantara FC. Dua laga yang dilakoninya sukses membuahkan hasil, berupa goal untuk Septian Bagaskara. Goal pertama yang ia cetak saat berjumpa dengan PS Barito Putra di laga perdana. Septian Bagaskara berhasil selamatkan Rans Nusantara FC, dari kekalahan lewat goal tunggalnya. Pria kelahiran Kediri itu, kembali cetak goal saat The Phoenix membantai Persija Jakarta, di partai ketiga grup B. Goal pembuka kemenangan Rans Nusantara FC, dibuka dengan sundulan indah Septian Bagaskara. Dua goal yang dikoleksi menjadikan dirinya sebagai top score sementara, tim Rans Nusantara FC. Bisa dikatakan, dengan melepas Bagaskara merupakan sebuah blunder besar bagi Persik Kediri. Sebenarnya, Bagas masih ingin bertahan di tim Macan Putih, tapi dengan jaminan menit bermain. Hal itulah yang sulit diwujudkan Javier Roca, sehingga Bagas harus dibiarakan hengkam. Sejauh ini, Persik telah mendatangkan pengganti Bagas, yaitu ada pada sosok Sutan Ziko. Di piala Presiden kemarin, Sutan Ziko sama sekali tidak diberi kesempatan untuk merumput. Tapi, Sutan Ziko telah mencetak satu goal di ajang uji coba kontra Persikasi Bekasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!